Bahwa sebenarnya maksud dan tujuan Anda disingkirkan ini memang bertujuan untuk menghambat pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan di KPK. Iya, saya yakin begitu. Bahkan ada beberapa kasus yang konkret. Beberapa saya sebutkan ke media dan saya sampaikan. Karena, apa ya, pemberantasan korupsi ya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi, apa namanya, kalau pemberantasan korupsi hanya dengan cara tidak disebut ke media, terus dibiarkan, korupternya nggak ditangkap, berarti korupsinya hilang. Nggak begitu kan, Pak. Berantasan korupsi harus dilakukan dengan suatu tindakan yang komprehensif, penindakan, pencegahan, pendidikan bersama-sama.